Halo semuanya para sahabat Blue Archive, mari kita membahas next banner yang saya sendiri saja sampai pusing, mau gas pull atau save pyrox. Saya punya alasannya kenapa mereka ini sangat worth it, yang nanti akan saya jelaskan juga di video ini. By the way, selamat juga bagi kita semua, karena kita akhir-akhir ini kita mendapatkan bansos banyak ya teman-teman. Oke next banner yang akan keluar adalah Koharu dan juga Azusa, tepat di tanggal 25 guys, dan raidnya adalah Hiero atau Dewa Kematian. Dan ada pun yang satu ini teman-teman, si Hifumi ini tidak keluar di tanggal 25 ya, ini jangan diikuti, ini baru prediksi yang tidak jelas. Dan kita harapkan memang jangan sampai di tanggal 25 atau 3 banner, gila banget kalau sampai ada 3 banner yang keluar dalam satu waktu, itu sangat berbahaya. Alias bansos yang mengalir itu pasti sangat sedikit, karena setelah itu, summer teman-teman, bahaya banget. Kalau bisa, ada lagi banner dan ada lagi banner, agar supaya banyak maintenance, banyak maintenance berarti banyak bansos. Jadi saya prediksikan, summer akan tiba saat akhir Februari atau awal Maret. Saya lebih prefer ke Azusa Explosive daripada yang summernya, teman-teman. Tidak sembarangan, ada alasannya. Oke, kita lihat dulu yang explosive ini, dia bersekolah di Trinity, sama saja ya sekolahnya. Semua mau yang summer atau yang explosive itu di Trinity semua. X-kill-nya parah banget, dia akan deal 1000 damage ke single enemies. Kayaknya baru kali ini ada murid yang bisa menghasilkan damage sebesar ini. Level 1-nya saja sudah 1000, apalagi kalau sudah level 5, itu bisa menjadi 2000. Lalu yang tidak kalah penting adalah normal skill-nya, yang dia deal damage 200%, tapi dia mengurangi defense musuh sebanyak 18%, maksimalnya bisa sampai 24%. Nanti saya akan bandingkan dengan yang summer-nya, teman-teman. Lihat sendiri ya, mana yang paling banyak mengurangi defense musuh. Kemudian passive skill-nya, karena dia ini DPS, inilah tanda-tanda bahwa kalau kita pengen tahu apakah karakter ini DPS atau siapa, ini tandanya teman-teman. Ada critical damage-nya di sini. Atau mungkin akurasi ya, seperti Iori. Inilah tanda-tanda DPS dari sebuah murid. Dan sub-skill-nya, dia akan ada hubungannya dengan normal skill ini. Ketika ada debuff atau pengurangan defense yang dilakukan tadi, maka dia akan melakukan extra damage lagi, seperti ini teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah siap membawa pulang si Azusa, kalian siapkan skill-nya ini. Blue Race. Dan juga skill-nya yang sub-skill, normal skill, dan lain-lain. Pokoknya semua yang di Trinity, kita borong semua, teman-teman. Sebelum reset. Ini reset-nya pada saat raid hero keluar nanti, atau next raid. Biasanya reset-nya seperti itu. Dan ini guys, batasnya cuma 3 pembelian. Jadi, kita harus beli sekarang juga. Sekarang juga, jangan tunggu sampai keluar. Jadi hari ini 3, besok sudah reset 3 lagi guys. Karena syarat maksimal skill level, level 5, itu biasanya 8. Dan gak main-main, mungkin kalian pengen Koharu juga. Jadi, totalnya ada 16. Kalau tidak beli sekarang, maka kalian akan tunggu raid next raid next raid berikutnya. Dan juga soal artifak, artifak yang lonjong ini teman-teman. Yang kayak kristal, kalian siapkan ini. Karena sekarang ini masih bisa kita dapatkan di event Serino. Dan juga untuk outdoor skill-nya, sama semua teman-teman. Sama kayak yang X-skill-nya tadi. Oke, sekarang kita compare si Azusa Explosive dan juga yang Summer-nya teman-teman. Kalau Summer-nya seperti ini, dia mirip. 600 ditambah 400. Ya, seribu kan? Tapi yang 400 ini adalah Continuous Damage. Lalu yang normal skill-nya, dia menambahkan Critical Damage setiap 35 detik. Lalu pasif skill-nya lucu, dia melakasi attack power guys. Bukan critical. Dan sub-skill-nya, dia mengurangi defense musuh hanya dengan 8% guys. Dikit banget. Belum lagi dengan kesempatan hanya 30%. Jadi fix, saya serahkan Perorozilla dan Sirokuro masih setia kepada Haruna dan juga Jisei guys. Oke, next teman-teman. Selanjutnya adalah Koharu dan ini. Oh, men-men. Kapan lagi mau dapat ini? Ada juga teman-teman yang berharap ketika nanti gacha di bandernya Summer. Itu bisa dapat Koharu dan juga Azusa. Tapi jangan. Itu mimpi ya guys ya. Itu mimpi. Susah banget. Karena karakter di Blue Archive ini sudah banyak. Ibarat jerami yang sudah banyak. Kita mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Itu susah banget guys. Skillnya Koharu dia memberi damage sebenarnya. Ada 200%. Jadi dia sambil mukul sambil nge-heal juga teman-teman. 100% round set. Melingkar gitu. Lalu normal skillnya ini seperti Serina sebenarnya. Tapi ini lebih seger lagi teman-teman. Lebih mantep healnya. Yang jelas beda seperti Serina. Sama tapi beda guys. Dan tuh pasif skillnya. Ini malah nambah attack guys. Ini Koharu pengen nge-heal atau pengen mukul ya. Lalu sub skillnya. Setiap 30 detik dia akan menambah kesegaran healnya lagi. Lebih seger lagi dan lebih seger lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi this is it. The queen of healers. Dan juga untuk materialnya teman-teman borong yang ice cream ini. Mumpung eventnya Serino belum pergi dari sini. Jadi cepat teman-teman borong semuanya. Dan ada satu lagi sebenarnya si Hanako ini. Tapi karena dia seperti Hanae. Malah lebih mending Hanae sebenarnya. Jadi gak usah dibahas ya guys. Oke teman-teman. Waktunya planning. Ini adalah planning saya. Sepertinya saya akan melakukan gacha 5 kali di panelnya Azusa besok. Itu primary Azusa. Karena si Azusa explosive ini akan saya pakai di raid binah nantinya. Saya juga ada dendam di raid yang satu ini. Karena waktu itu saya masih level kecil. Sudah disuguhkan dengan raid beta ini. Ini dulu beta ya guys. Waktu dia keluar raid ini baru percobaan. Jadi saya kangen banget dengan raid yang satu ini. Kangen banget guys. Entah kenapa. Lalu si Koharu. Ah guys ini bagaimana ya teman-teman. Ini gimana ya guys. Apakah ini fix 24.000 Pyrox. Jadi kita pakai poinnya saja untuk membeli si Koharu. Dimana teman-teman. Oke teman-teman. Sampai disini dulu penjelasan dari saya. Silahkan kalian komentar dengan pendapat kalian sendiri ya. Apa pendapat kalian. Apakah kalian tetap ingin menabung atau pengen gas semuanya. Atau bagaimana. Silahkan kalian komentar di bawah sini guys. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Sehat selalu untuk kalian semuanya. Arigatou gozaimasu yang sudah menonton sampai disini teman-teman. See you next time guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.